Pemakaian Narkoba Tes urin kita sudah selesai, sekarang kita sudah melakukan tes yang lain, spesimen lain, rambun sudah kita tes. Tapi butuh waktu, yang rambun jelas butuh waktu. Selain memang lebih susah kita untuk perlakuan pemisahan zat-zatnya dan kandungannya jauh lebih kecil. Namun bukan berarti ada harapan bebas dari jerat hukum. Bagi pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar, yang ketika ditangkap petugas baru saja tiba di halaman luar rumah Rafi, bisa jadi peluang terbuka. Namun bagi Rafi dan Wanda, peluangnya nyaris kecil untuk lepas dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman paling besar mengancam Rafi. Presenter ini bisa terkena pasal berlapis. Di antaranya pasal permufakatan jahat karena menyediakan ajang pesta narkoba untuk tamu-tamunya. Juga pasal menyimpan narkotika golongan 1, jika benar, petugas menemukan ganja di lemari kamarnya. Kedua pasal ini bisa membuat Rafi dihukum minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda maksimal mencapai miliaran rupiah. Rafi juga bisa dikenai pasal pembiaran, karena mengetahui dan melihat penyalahguran narkoba, namun tidak melapor pada pihak berwajib. Ancaman pasal 131 Undang-Undang Narkotika ini adalah 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Pasal pembiaran juga mengancam politisi Wanda Hamida. Apalagi sebagai pejabat negara, karena dirinya kini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda seharusnya wajib melapor. Namun, dia mendiamkan saja. Rafi, alhamdulillah baik, sehat. Jadi, alhamdulillah mungkin sudah isi malam, jadi tadi para keluarga kesempatan bertemu dengan ada anaknya, kakaknya, adiknya. Penggerbekan rumah Rafi dilakukan petugas BNN setelah mereka memantau gerak-gerik krisen terkondak ini selama beberapa bulan. Bisa jadi, BNN sudah memiliki informasi yang mendalam, namun belum diungkap publik. Kita berharap, semoga semua sangkaan buruk ini tidak terbukti. Namun, bila petugas menemukan bukti, maka hukum harus ditegakkan. Tim Liputan Trans 7